Dengan adanya perpindahan area produksi semen Indonesia dari Gresik ke Tuban, Komisi 7 DPR RI mendorong pemanfaatan area perkantoran dan pabrik semen di Gresik menjadi kawasan penunjang industri yang tetap bertanggung jawab pada masyarakat sekitar. Anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisham mencermati kawasan semen Indonesia di Gresik memiliki aset strategis di tengah kota yang bisa dimanfaatkan melalui sistem sewa bagi industri lain di sekitar kawasan sehingga menghasilkan nilai tambah dan turut menyokong keuangan perusahaan. Harus dibuat yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan termasuk lokasinya ini bagaimana bisa menjadi kawasan industri tapi penunjangnya. Jadi seperti perkantoran dan lain-lain, perkantoran ini memang hebat sekali di dalam utama. Jadi sudah tidak berbicara industri saja, tapi semen Indonesia mungkin punya penunjang-penunjang bisnis. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti yang berpendapat, meski area pabrik berpindah ke Tuban, PT Semen Indonesia masih harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan dibukanya Universitas Internasional Semen Indonesia, diharapkan menarik minat masyarakat umum untuk mendalami teknik produksi industri semen tanah air. Di mana mereka juga berpotensi untuk kemudian berkontribusi dan mempunyai peran ambil di dalam semen Indonesia ini. Jadi apakah kemudian nanti ada jaminan pekerjaan, ada semacam program yang kemudian bisa mempermudah mereka untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari PT Semen Indonesia. Dari Gresik, Jawa Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan.